Intro Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliar Soe menyebut dengan dilaunchingnya mobil layanan cepat, lampu penerangan jalan umum ini hanya kerusakan lampu jalan yang sedang hingga ringan yang bisa diatasi oleh petugas. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliar Soe menjelaskan petugas pada mobil layanan cepat LPJU ini hanya bisa mengatasi kerusakan sedang hingga ringan pada LPJU. Masyarakat yang ingin melaporkan kerusakan lampu penerangan jalan umum bisa menghubungi layanan di sub di nomor 0811-769-466. Mobil layanan cepat LPJU ini akan beroperasi selama jam kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. LPJU ini tentunya akan lebih efektif, efisien ya, karena unitnya sudah bertambah dan itu sudah dibagi-bagi ke perkecamatan, ada yang dua kecamatan, ada yang tiga kecamatan. Yang kedua tentunya nanti pengaduan itu unit ini akan melayani dengan kategori ringan sedang dan yang berat tentu akan disesuaikan, karena kalau berat itu membangun dari awal, misalkan yang tidak ada lampu harus ada siapan tiang, kabel, kemudian sambungan aliran listriknya, dan seterusnya. Jadi yang sedang ke bawah akan ditindaklanjuti segera. Nah itu dilaksanakan setiap hari kerja, pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan camat dan lurah. Untuk itu, selain melaporkan kerusakan lampu jalan melalui nomor layanan tersebut, masyarakat juga bisa langsung menghubungi camat dan lurah setempat. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan. Terima kasih.